Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung sejak Minggu 13 Maret. Banjir ini pun mengenangi ratusan rumah dan jalan raya, serta fasilitas umum lainnya. Akibat banjir, aktivitas masyarakat terhambat dan lalu lintas ikut tersendat. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Rekan Jurnalis Tribun Jabar, Syarif Abdusolam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Syarif. Selamat sore, Rekan Mei dan Tribuner. Seperti dilaporkan, sejak dua hari lalu, hujan turun di Kabupaten Bandung dengan intensitas yang cukup tinggi dan waktu yang lama. Akibatnya, sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung ini terendam banjir dan ada satu kecamatan mengalami longsor. Kami telah menghimpun data dari BPBD Kabupaten Bandung. Itu kecamatan pertama yang mendapatkan dampak dari banjir ini adalah kecamatan Dayokholot. Itu ada sekitar 2.300 kepala keluarga yang terdampak. Dan akhirnya 272 jiwa diantaranya harus mengungsi di shelter yang ada di Desa Dayokholot dan Desa Citirup. Kemudian di Bojongsoang pun, di kecamatan Bojongsoang itu terdapat 2.800 kepala keluarga yang terdampak mereka semuanya berada di Desa Tegaluar. Desa Tegaluar ini seperti diketahui adalah desa lokasi stasiun, dibangunnya stasiun KCIC atau Kota Cepat Jakarta-Bandung. Namun uniknya, walaupun 2.800 kepala keluarganya terdampak dan jalan Sapan yang ada di Tegaluar yang terendam, mereka memilih untuk bertahan di rumah dan tidak mengungsi, walaupun pemerintah sudah menyiapkan tempat pengungsian. Kemudian di Kecamatan Balai Endah, banjir masih melanda di Kelurahan Andir. Di Kelurahan Andir ini, tadinya hari ini, Menko Marves RI dijadwalkan untuk mendatangi kolam retensi Andir. Namun karena banjir masih tergenang di sini, jadi beliau tidak mendatangi lokasi, walaupun sudah dilakukan penyedotan air banjir ya, dan dibuang ke Sumai Cisangkoy. Kemudian di Kecamatan Ranca Ekek, ini pun terjadi banjir dan lebih dari 2.000 kepala keluarga terdampak. Ini bahkan ada kawasan yang terisolasi ya, yaitu di Kampung Tenggeng sebanyak 70 kepala keluarga itu terisolasi. Namun sekarang, hari ini Bupati Bandung mendatangi lokasi dan mengatasi permasalahan di Kampung Tenggeng ini dan Ranca Ekek. Kemudian banjir dan longsor ini pun menimbulkan 2 korban meninggal dunia, yaitu yang pertama di Kecamatan Nagrek, itu satu orang meninggal karena tertimbau longsor, kemudian di Ranca Ekek, itu terbawa arus satu orang. Dan sebelumnya pun di hari Minggu, Senin, itu terjadi banjir juga di Kecamatan Pangalengan, itu di hulunya, di hulu Sungai Citarum. Kemudian akhirnya air-air dari hulu ini berkumpul dan di Sungai Citarum dan membuat sejumlah ruas jalan di kawasan Dayokolot ini juga terbanjiri. Di antaranya adalah jalan raya Dayokolot dan jalan Muhammad Tuhan. Ini akhirnya menimbulkan kemacetan dan masyarakat harus menerobos langsung banjir yang ada di jalan raya ini.